Rusia diram ke AS yang disebutnya memasok senjata ke Israel untuk perang di Gaza. Pasalnya, Moskow juga menyebut AS mengirim senjata ke Ukraina dalam perangnya dengan pasukan Rusia. Moskow mengancam akan menyerang AS dan Israel jika hal itu terus terjadi. Dikutip dari VOA Indonesia, ancaman itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Rabu 17 Juli. Ia menuduh AS menjadi kaki tangan langsung dalam konflik Israel-Palestina. Adapun Washington disebut berperan memasok senjata ke Israel. Lavrov pun terlibat debat terbuka dengan Dewan Keamanan PBB yang membahas Timur Tengah. Menurut Rusia ini menyebut jika dukungan AS ke Israel berhenti, maka pertumpahan darah juga akan berhenti. Namun Lavrov mempertanyakan apakah AS tidak mau atau tidak bisa melakukannya? Pasalnya, Rusia menilai AS bukan mengedepankan penyelamatan nyawa manusia. Sebaliknya, AS dituduh sedang melakukan manuver yang memungkinkan peningkatan popularitas Joe Biden dalam kampanye pemilu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.